Viral video menghebohkan dunia jagad maya yang memperlihatkan artis Nagita Slavina tengah berjoget-joget di sebuah pesta. Istri Raffi Ahmad tersebut terlihat begitu asyik mengekspresikan dirinya dengan menari mengikuti irama lagu yang sedang diputar. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Lamish Corner, Nagita Slavina terlihat berjoget bersama teman-temannya di sebuah pesta dengan penuh semangat. Sontak saja, video joget-jogetnya tersebut langsung menarik perhatian netizen. Dalam video yang beredar, Nagita tampil dengan mengenakan atasan kemeja kasual berwarna putih dan rok hitam dengan celah tinggi. Gaya rambutnya yang rapi dan makeup yang serasi semakin menambah pesona penampilannya. Namun, aksi Nagita Slavina ini mendapatkan berbagai respons dari netizen. Sebagian besar netizen mengecamnya karena dianggap kurang sopan. Pasalnya, gigi terlihat joget-joget sampai jongkong. Sementara yang lain membela dan memahami bahwa Nagita berhak merayakan kebahagiaannya. Salah seorang netizen menegaskan bahwa artis yang akrab di sapa gigi tersebut juga manusia biasa dan sebagai seorang ibu rumah tangga, dia juga memiliki hak untuk bersenang-senang dan menghadiri pesta bersama teman-temannya. Ada pula yang berpendapat bahwa penilaian terhadap Nagita terlalu berlebihan dan bahwa dalam video tersebut, dia hanya sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, Mang Napaesi, namanya juga Parti, Masa Diem, Aja Yegi Lain Goyang, kata netizen. Sementara itu, ada juga netizen lainnya yang bernada sindirian bahwa apapun yang dilakukan oleh Nagita Slavina akan aman-aman saja. Ada juga yang menyebut bahwa gigi terlihat cukup mabuk sehingga joget-joget seperti yang tampak dalam video. Menariknya pada foto yang dibagikan oleh akun TikTok 4T3 ini nampak sosok Kianu yang terlihat memeluk hangat Nagita Slavina dari belakang. Dalam foto tersebut, Kianu bergaya sambil memeluk istri Raffi Ahmad hingga tangan kirinya menempel pada bagian dada wanita berusia 35 tahun itu. Sementara, Nagita Slavina yang berada di depan Kianu terlihat senang dan menikmati suasana parti tersebut bersama teman-temannya. Meskipun, keberadaan tangan kiri Kianu terlihat menempel pada bagian dada wanita kelahiran Jakarta tersebut membuat sejumlah warganet di media sosial jadi gagal fokus. Banyak yang menilai bahwa tak seharusnya istri Sultan Andara ini membiarkan pria manapun untuk memeluknya dengan cukup erat, bahkan hingga tangannya harus menempel ke bagian yang sangat sensitif. Viralnya momen Kianu peluk istri Raffi Ahmad dari belakang pun menuai beragam cibiran di media sosial. Kianu menang banyak, tulis warganet. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!